Hai hmm oke jadi ini adalah review singkat untuk episode ke-6 dari animenya spyx family yang baru saja itu dirilis dan ini benar-benar luar biasa karena ini adalah pengadaptasian untuk chapter 7 dan 8 nya yang mana kita bisa lihat eh si Anya ini tuh eh sedang ngebuat baju sekolahnya dan dia itu benar-benar senang banget gitu kan punya yang namanya itu seragam sampai dipamerin ke orang orang di sekitarnya gitu kan dan juga di sini kita bisa lihat betapa pentingnya seorang Bunda Nayor untuk yang namanya itu ngejaga si Anya gitu kan dan disinipun Bunda Yor mengajarin hanya itu untuk bela diri agar dia itu bisa selamat gitu kan menurut sianya ini tuh dia itu bisa selamat untuk masuk sekolah di hari pertama gitu kan dan ya di sini juga hal yang paling ditunggu-tunggu adalah di reveal-nya atau diperkenalkan nya beberapa karakter baru kayak si Damian terus ada si Becky dan kedua temannya si Damian dan juga hal yang menarik itu adalah Anya yang mengeluarkan senyum spesialnya gitu kan adalah senyum yang sangat ikonik dengan Anya yaitu fact smellnya gitu kan yang mana ini adalah adegan ataupun footage ataupun gambar senyum yang sangat kita tunggu-tunggu itu kan hadir di sini karena Anya itu sedang menjalankan misi dan harus menahan kesabarannya untuk bisa menyelesaikan misi yang diberikan sama Lloyd gitu kan dan ya di sini juga kita diperlihatkan lagi Mr. Henderson atau Tuan Henderson gitu kan yang sangat-sangat tertarik sama keluarga Forger dan kali ini pun dia juga yang namanya itu ngebantuannya yang mana harusnya dia itu dapat eh hukuman yang lebih berat tapi dengan bantuan dan niat baik dari tuan atau mister eh Henderson si Anya ini tuh bisa sedikit diringankan lah hukumannya gitu kan karena habis ngebukul si Damian nah menariknya ini bakalan sangat eh luar terbiasa nanti di episode selanjutnya di episode 7 karena itu bakalan benar-benar kita lihat keseharian Anya di Eden Academy karena di episode ini kan cuman baru perkenalan gitu kan dan ya jadi sini juga kita ada perkenalkan lagi sama karakter baru yaitu si eh nyonya trivia yaitu atasannya dari silhouet dan di sini kita benar-benar lihat mukanya loit gitu kan sama kayak udah dia nggak 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 bisa expect lebih gitu kan mengenai misinya terutama soalnya karena dia udah yakin dan pesimis duluan gitu kan karena ya dia harus berbuat lebih gitu karena disini juga dia berbuat lebih sih sebenarnya dia ngatur yang namanya tuh kelas-kelas pembagian untuk si Anya agar bisa lebih dekat sama si Damian karena misinya itu adalah buat kontak gitu kan sama si Desmond ayahnya dari sedamian gitu jadi ini bakal menarik kedepannya si Anya bakal belajar lagi di Akademi Eden dan ya si Lloyd bakal ngajarin Anya buat minta minta maaf langsung ke Damian karena itu bisa mengacaukan misi dan ya nantinya kita bakal lihat aksi kocak dari si Damian si Anya dan silhouet juga di episode ketujuhnya nanti nah bagi kalian yang ketinggalan kalian bisa nonton ini anime itu di B station dan juga iki gitu kan Terta dan tentu saja pakai ini sih akses membership ataupun premium akses gitu tapi kalau kalian masih sempat kalian bisa sempatnya itu di news sampai jam 1 nanti gitu dan ya kayaknya itu aja dulu apa ya review singkat untuk episode ke-6 nya dari anime SPX family yang kalau kalian pikir ini tim punya sedikit santai karena memang ini adalah pasifasi dimana masuk ke paket penjualan dari blu redisnya yang kedua jadi ya tentu saja bakalan sedikit pesnya itu sedikit lambat gitu kan beda sama episode lain sebelumnya gitu itu kan yang sangat mewah dan sangat penuh warna karena memang itu adalah pembukaan untuk paket penjualan volume ke-2 nya gitu dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya hmm Jani